Intro Di video sebelumnya, kami sudah membahas apa itu Traktor Head. Yakni truk yang dirancang khusus untuk menarik trailer atau kontainer yang berisi beragam muatan dan biasanya tergolong barang kelas berat. Sebelumnya, kami juga memperlihatkan ada konsep truk Traktor Head unik karena memiliki dimensi yang tidak biasa. Truk tersebut adalah Stain Winter Supercargo yang memiliki bentuk kabin ceper dan rendah. Tapi ternyata masih ada lagi truk Traktor Head yang memiliki bentuk dan tampilan yang aneh. Seperti halnya truk satu ini yang sama-sama memiliki kabin super ceper dan terlihat menggunakan bodi milik mobil pribadi. Jika ada yang mengira ini editan, maka kalian salah. Karena truk satu ini benar-benar ada dan sempat bertugas selainnya Traktor Head pada umumnya. Lalu kira-kira truk apakah ini dan seperti apa keunikannya? Simak video ini sampai akhir. Truk Traktor Head ini sendiri bernama Sneebell mobil atau kerap disebut juga sebagai buaya kolon. Sebagai mana tampilan dari truk ini yang menyerupai moncong dari buaya? Truk unik ini dibuat oleh salah satu perusahaan spesialis kendaraan berat asal Jerman yakni Kolonia di awal era tahun 1980-an lalu. Dan yang memesannya saat itu adalah perusahaan Vau Aluminium karena membutuhkan kendaraan yang dapat mengangkut muatan dengan dimensi yang sangat panjang. Tentu jika menggunakan truk biasa akan kurang efektif karena muatan akan menjadi sangat panjang ke belakang. Maka dibutuhkan truk Traktor Head yang memiliki kabin rendah agar sebagian panjang dari muatannya bisa berada di atas kabinnya. BC dari truk ini sendiri menggunakan sasis milik truk MAN F8. Yang mana aslinya adalah sasis untuk truk box dan terkadang digunakan juga sebagai truk gandeng di negara asalnya. Karena kabin bawaan asli dari MAN memiliki dimensi yang tinggi maka kabin ini dilepas agar sesuai dengan konsep yang mereka inginkan. Lantas bagi gantinya dipasangkanlah bodi mobil stasiun wagon asli sebagai pengganti kabin driver pada truk ini. Dan bodi mobil yang digunakan adalah Ford Granada Tournier yang dipasang di depan sasis dari truk MAN ini dengan rangka tambahan yang dibuat khusus. Namun tentu bodi mobil ini masih mendapatkan beberapa penyesuaian. Mulai dari menghilangkan fender roda aslinya, penggantian spion dengan lebih besar, hingga bonet atau moncong yang sedikit dipendekkan. Bodi bagian depannya juga sudah tidak lagi memakai muka asli milik Ford Granada. Melainkan sudah menggunakan headlamp, grill, dan juga bumper milik Mercedes-Benz TN207D. Unik kan? Truk ini sendiri sepertinya masih menggunakan mesin bawaan dari truk MAN F8. Yakni dibekali mesin diesel yang mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 414 HP. Penempatan dari mesinnya juga terbilang unik. Karena letaknya berada di tengah sasis atau lebih tepatnya ada di belakang dari roda depannya. Tentu berbeda dengan truk kebanyakan yang menempatkan mesinnya di depan atau di antara roda depannya. Dan letak dari mesin truk Sribel mobil ini nampaknya juga asli sebagaimana letak dari mesin truk MAN F8 yang memang berada di tengah. Tapi terlihat unik dan garang saja melihat ada mesin yang terekspos di bagian tengah dari sasisnya. Dan di atasnya juga terdapat tempat sebagai dudukan dari barang muatan yang dikustom khusus untuk mengangkut barang yang panjang. Sementara untuk urusan interior juga tidak perlu khawatir. Karena truk ini masih menggunakan interior bawaan dari Fort Granada. Desain interiornya terlihat cukup mewah dan klasik seperti khas mobil station wagon di masanya. Belum lagi kemudi dan instrumen klaster yang masih menggunakan bawaan dari mobil Fort Granada juga. Sementara kursi di bagian belakangnya dialihkan menjadi tempat untuk tidur dan beristirahat dari supir truk tersebut. Tentu memiliki kekurangan yang terbilang besar. Yakni posisi kabinnya yang menggantung karena terletak jauh di depan kedua roda depannya. Posisi yang menggantung ini tentu menyebabkan kabin seringkali mengalami gerakan atau guncangan yang berlebihan. Rasanya seperti kapal yang terobang abing di lautan dan membuat driver menjadi tidak nyaman. Posisi kabinnya yang rendah tentu juga membuat jarak pandang menjadi berkurang. Sama seperti kendala yang dirasakan oleh truk Steinwinter Supercargo kemarin. Truk Senibel Mobil ini tercatat beroperasi mulai dari tahun 1980-an hingga akhir era 90-an. Dan selama kurang lebih 10 tahun beroperasi, truk ini telah menempuh jarak kira-kira sejauh 500 ribu mil. Truk ini tentu tidak dibuang begitu saja oleh Kolonia. Karena kabarnya truk Senibel Mobil ini disembunyikan oleh Kolonia di salah satu gudanya. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai truk berbun di mobil ini? Tidak seperti truk Steinwinter kemarin yang hanya berakhir sebagai konsep saja. Truk Senibel Mobil ini memang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu dan sempat bertugas selumayan lama. Sekian informasi dari kami. Klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia transportasi Indonesia.